Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu, salam guyub rukun saduluran dan salam sejahtera buat kita semua Di video kali ini saya masih tetap sama seperti kemarin Saya akan mereview sebagian kecil koleksi batu, akik, dan mustikaku Ini adalah salah satu koleksi kecil-kecilaku Meskipun sederhana, insyaallah ini adalah salah satu koleksi yang mungkin dicari oleh para kolektor atau pencinta batu mustika Di antaranya saya disini juga masih punya mustika kerang Ini adalah salah satu mustika yang juga mungkin meskipun benduknya sederhana akan tetapi untuk mendapatkan juga amatlah sulit Di sampingnya masih terdapat mustika burung Ini adalah salah satu mustika burung Apa sih tua utama dari mustika burung? Nanti kita review sama-sama Selain mustika kerang dan mustika burung Di sini juga saya punya mustika harimau Mustika harimau Jawa Ini juga salah satu mustika yang mungkin untuk mendapatkannya juga amatlah sulit Selain itu di sini saya juga masih punya mustika yang sangat istimewa Ini bagi pencinta Ternak istilahnya ini adalah salah satu mustika yang dapat dibuat untuk peternakan Nanti tuanya masing-masing dari mustika Ini akan saya review satu persatu Di sini saya juga masih punya batu Batu akik yang berlawat Akan tetapi ini adalah sintetis Ini adalah buatan Buat pencinta batu akik jangan terkecol kepada sebuah logo atau sebuah akik yang biasanya akik bisa bergambar Bisa ada lafadnya Ini adalah salah satu Bukan asli Ini adalah tiruan Buatan manusia bukan buatan alam Ini cuma reviewan saja agar kita selalu hati-hati terhadap Oknum yang tidak bertanggung jawab Biasanya akik seperti ini memang Buat kita sekilas sangatlah istimewa akan tetapi ini adalah akik sintetis Selain itu di sini saya juga masih punya Yang mungkin juga dicari oleh para pencinta batu akik Ini adalah salah satu batu gali kelor Untuk batu gali kelor sendiri juga amatlah sulit untuk mendapatkannya Karena ini termasuk salah satu batu akik yang goib Tua utama dari batu akik gali kelor adalah untuk keselamatan Ageman untuk perjalanan Insya Allah kita akan selamat Di samping itu biasanya gali kelor sendiri apabila kita mempunyai saudara yang kerasukan Biasanya ini dicelupkan ke dalam segelas air putih Diminumkan insya Allah Orang yang kejinan atau orang yang kerasukan Insya Allah akan segera sadar Karena apa? Karena tua utama dari gali kelor ini sangatlah luar biasa Ini juga ada pasangan yang sebenarnya Di samping mustika gali kelor saya juga punya mustika gali kelor Ini adalah salah satu mustika yang sangat langkah dan paling sulit dicari Karena apa? Karena di dalam pohon cara, di dalam pohon kelor Kita meskipun menebang Seratus bahkan beribu-ribu Batang pohon tak akan menemukan mustikanya Kalau kita enggak sedang hoki Meskipun bentuknya sederhana ini tuanya sangat luar biasa Hampir mirip dengan gali kelor Tetapi ini lebih identik kepada pertanian Orang apabila pekerjaannya sebagai petani Ini insya Allah agamanya Karena apa? Karena menanam apa saja bisa tumbuh dengan subur Apabila kita mempunyai sebuah gali jarak Untuk mendapatkan gali jarak Tak semudah yang kita bayangkan Kita harus rela beritual Meskipun kita beritual Insya Allah untuk mendapatkannya juga amatlah susah Di samping itu disini saya masih banyak sekali Koleksi batu akik saya Ini cuma sebagian kecil Mungkin di video selanjutnya akan saya review satu persatu Akan tetapi ini juga salah satu mustika Orang kalau sekilas ini nampak seperti bayi duri sepah Tetapi ini adalah Mata macan Ini adalah salah satu mustika yang juga sangat-sangat sulit untuk dicari Ini bukan bayi duri sepah Akan tetapi ini adalah hasil ritual saya Waktu muda dulu Ini adalah salah satu mustika yang juga sangatlah langka Karena ini adalah mata macan asli yang hasil tarikan dari alam Tuanya juga sangat istimewa Karena apa? Karena ini adalah mustika yang paling dicari Tuanya istimewa Biasanya disegani kawan ataupun lawan Juga ucapannya bisa dipercaya Sabdo Panditor Ratu Ini adalah ageman yang cocok buat seorang pemimpin Paling tidak lurah atau kasun Untuk mendapatkan benda meskipun sederhana begini Kita harus rela Beritual Untuk membeli pun kalau kita Meskipun kita punya uang Kalau sama pemiliknya enggak dimahatkan insyaallah Tak ada Tak ada jualnya Karena apa? Karena setiap benda Yang bertuah Amatlah susah Untuk mendapatkannya Disini juga masih banyak Nanti sebagian disitu Terdapat juga Akek yang juga Biasanya dicari oleh para kolektor Kantong semar juga ada Terus disini yang tak kalah menariknya Juga Akek Jamal Ini adalah Akek legendaris Yang paling dicari oleh Para kolektor batu mulia Atau batu akek Insyaallah Nanti Di video selanjutnya Akan saya review Insyaallah saya mempunyai Akek Jamal Yang juga Bukan abal-abal Cukup sabini Wailur Video soko aku Mohon maaf Apabila ada yang salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih